Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-tuan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah melangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Berikan simpati kepada pencarung KWSP yang merayu seperti pengemis. Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia atau PGIRM meminta kerajaan bersimpati kepada pencarung kumpulan wang simpanan pekerja yang kini merayu seperti pengemis. Presiden PGIRM Azmi Muhammad Tahir berkata, Pencarung berkenaan tidak lagi memikirkan maruah kerana amat memerlukan wang berkenaan demi kelangsungan hidup pada hari ini. Tolong Datuk Sri Anwar Ibrahim ada rasa sedikit impati terhadap rakyat yang merayu seperti pengemis. Mereka ini ada maruah tetapi keadaan sangat tertekan. Maruah diketepikan katanya. Menurut Azmi, pencarung terbabit juga sanggup mengambil gambar di hadapan pejabat KWSP bagi menunjukkan bahwa mereka amat memerlukan wang simpanan tersebut. Azmi berharap kerajaan membenarkan pengeluaran wang KWSP secara bersasar sebelum sesi persekolahan 2023-2024 dibuka. Rakyat sangat terdesak dan tertekan sanggup bergambar di hadapan cawangan KWSP di negeri masing-masing demi untuk menzahirkan kesusahan dan kesungguhan mereka. Serta untuk membuktikan bahwa pencarung bukan suka-suka untuk perkara luar jangka. Ini semua disebabkan oleh kehidupan mereka benar-benar terkesan. Sanggupkah kerajaan perpaduan yang memerintah melihat keadaan ini di negara Malaysia yang tercinta? Pencarung sanggup lakukan apa saja demi kelangsungan hidup keluarga. Mereka sudah tidak pedulikan lagi apa masyarakat lain kata. Sebelum ini pertubuhan bukan kerajaan itu mendakwa telah menerima aduan seramai 320 ribu pencarung KWSP yang terkesan. Perdana Menteri sebelum ini berkata kerajaan sedang mencari jalan yang lebih sesuai bagi mengurangkan beban rakyat tanpa mengeluarkan simpanan KWSP mereka. Anwar menegaskan simpanan KWSP adalah perkara yang penting bagi mengelakkan rakyat ditimpa kesusahan apabila tiba masa bersarah gelap. Menteri Ekonomi Rafi Ziramli pula berkata rakyat perlu berhati-hati dalam pengeluaran KWSP walaupun beliau faham ia dapat membantu sesetengah keluarga atau golongan buat masa sekarang. Namun kos yang perlu dibayar oleh mereka di kemudian hari adalah tinggi katanya. Menurut Rafi Zilagi, kerajaan akan mengumumkan beberapa perkara di dalam Belanjawan 2023 bagi membantu golongan B40 terutamanya untuk menjana pendapatan tambahan tanpa perlu membuat pengeluaran KWSP katanya. Baiklah, sila berikan pendapat Anda. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye. sub indo by broth3rmax